Intro Serinah Ayu akan menyerahkan Cintra Matar Pada Gubernur Kalimantan Barat Bapak Haji Sumpah menjadi sayang Ya ini surprise gitu ya Benar kira-kira Cintra Matar akan diberikan Sepertinya sebuah lukisan Lukisan dari Bung Karmen Dan Ibu Megawati Soekarnori Serta Gubernur Kalimantan Barat Bapak Haji Sumpah menjadi sayang Sekali lagi berikan perutahan yang meriah Bapak Ibu Bapak Haji Sumpah menjadi sayang Gubernur Kalimantan Barat Tepuk tangan juga buat Pak Gubernur Dan sudah adil pada acara kita pada pagi hari ini Terima kasih Pak Gubernur sudah menghadiri undangan kami Percaya Pak Praksi PDI Perjuangan Pasti mendukung pekerjaan pemerintah Cuma tadi teman praksi bilang Katanya praksi PDI Perjuangan tolong diperhatikan Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Saya tahu persis beliau ini komitmennya sangat kuat Karena saya pernah ketika wali kota kedua Periode kedua Didukung oleh PDIP Dukung oleh PDIP Dukung oleh PDIP Yang pertama tadi Bahwa Peladang dengan membakar lahan itu Jangan dipidana Sehingga Kenapa Kalbar selama ini Asap sangat pekat Saya sudah memberi teguran Kepada 157 perusahaan 109 perkebunan Terdiri dari 109 perkebunan Dan 47 kehutanan 48 kehutanan Karena api berada di koordinat perkebunan mereka Jadi yang sangat besar itu di perkebunan dan kehutanan Kemudian kita sudah memberikan Menyegar 67 perusahaan Terdiri dari 47 perkebunan Dan 20 kehutanan Nah ini perusahaan perkebunan Perusahaan perkebunan Yang sudah sanksi final Yaitu tidak boleh menggunakan Lahannya selama 5 tahun Itu 14 perusahaan perkebunan Dan mudah-mudahan Peraturan gubernur ini Akan kita sesuaikan Dengan kondisi yang sekarang Yaitu kita mengakomodir Para peladang Yang solusinya memang Belum merata Kita memberikan alat modern Tapi tidak pada merata ke kabupaten kota Bahkan tidak jelas siapa yang dapat Sehingga perlu satu tahapan yang baik Dan saya yakin Bekan-bekan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Termasuk dari PDIP akan mendukung Karena saya lihat tadi Tahapan ketika Panji-panji PDIP memasuki ruangan Urutannya sangat sesuai dengan Apa yang ditampilkan Tadi pada Hibna Mars dan Hidato Bukarno Biasanya Kalau yang lain selalu Panji Kebesaran Partai dulu yang di depan Tapi tadi Bendera merah putih Nambah berlaku PDIP mengawalnya dari belakang Saya melihat Saya mendengar sambutan-sambutan Yang selama ini disampaikan Ibu Meka Tahapan yang beliau sampaikan Sangat bagus Dari Partai Wong Cili Yang dulunya mungkin Elit-elit di negara ini Tidak mau mendekat Bahkan menjauh Sekarang hampir semuanya mendekat Dan tadi Kalau misalnya Pak Diwok bilang Tiga kali Kalau Tahapan itu terus dilakukan Saya yakin PDIP bisa lebih dari Tiga kali Saya hanya mengintir Yang disampaikan Bukarno Amanatnya Yaitu kita Membangun negeri Mari bersama-sama Kita membangun daerah Kalimantan Barat Secara bersama-sama Ada waktunya kita Apa Bersaing untuk Mendapatkan posisi Kedudukan politik Ada waktunya kita bersama-sama Untuk mewujudkan Visi dan misi kita bersama Yaitu Kalimantan Barat yang lain Saya selalu Saya selalu Kenal juga Kalau ketemu Beberapa kali Sudah dengan Pak Konelis Kita Diskusi Ya Dengan saya Apresiasi Karena beberapa Kabupaten kota Dari Bupati dari PDB Sudah menjalankan Kegiatan pemerintahan dengan baik Saya ingin ikuti Apa yang dilakukan oleh Ibu Karolin Pak Paulo Sadi Ibu Kai Juli Insya Allah Berseretan dilanda Saya upayanya bisa hadir Ibu Ya Karena Kita ada beberapa program Di sana Dan mudah-mudahan Sidenkitas kita Antara DPRD Dan Pemerintah daerah Bisa berjalan dengan baik Untuk Kebaikan Kalimantan Barat Terima kasih